Kebijakan pembatasan impor batu bara oleh pemerintah Tiongkok berdampak pada merosotnya harga batu bara. Saat ini harga batu per ton senilai 88,85 dolar AS yang sebelumnya pada awal tahun senilai 92,41 dolar AS. Pada awal April 2019, pemerintah telah mematok harga batu bara untuk penjualan langsung selama satu bulan pada titik serah penjualan secara free on board di atas kapal pengangkut. Senilai 88,85 dolar AS per ton yang sebelumnya pada awal tahun harga batu bara senilai 92,41 dolar AS. Harga batu bara acuan pada April 2019 ditetapkan oleh Menteri SDM senilai 88,85 dolar AS per ton atau turun senilai 3,56 dolar AS per ton. Penurunan harga batu bara acuan pada April 2019 disinyalir disebabkan karena kebijakan pembatasan impor batu bara oleh pemerintah Tiongkok. Sedangkan di sisi lain, pasar batu bara global mengalami kelebihan pasokan. Nilai harga batu bara acuan diperoleh rata-rata empat indeks harga batu bara yang umum digunakan dalam perdagangan batu bara dunia. Penentuan ini disetarekan pada nilai kalori batu bara, kandungan air, kandungan sulfur, dan kandungan ASH. 90-an, 92, ini turun lagi di 88, 92-90, Maret 89, ini 88. Jadi trennya sudah mulai turun lagi. Penyebabnya memang? Penyebab ini satu kan kalau namanya HBA ini kan tergantung sama indeks luar nih, permintaan luar. Nah kalau ini kan supply and demand nih, kalau permintaannya sedikit, otomatis mau gak mau harganya akan turun. Seri Junya Putri, JAK TV melaporkan Penyebab